Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Kali ini saya akan review Produk Jackhammer merek Bitek Ini baru saja saya beli Mungkin bisa referensi teman-teman Untuk membeli alat pertukangan Ini Jackhammer adalah mesin untuk Bobok beton Ini penampakannya Yang kita jelaskan dulu Ini Jackhammer Ini berbeda dengan Drill Hammer Atau Rotary Hammer Drill Hammer Ini tiga fungsi Drill Hammer Bisa berputar dan bisa Untuk bobok ya Bisa berputar dan bisa untuk bobok Atau juga disebut Rotary Rotary itu berputar Bisa berputar dan bisa untuk Bobok Rotary Hammer Jadi Rotary Hammer dengan Drill Hammer Itu sama tiga fungsi Bisa berputar Bisa bobok Atau fungsi yang ketiga Berputar sambil bobok Berputar, bobok, berputar, bobok Seperti itu Kinerjanya Namun Biasanya untuk Rotary Hammer Dan Drill Hammer Ini kekuatannya ini rendah Biasanya 2,7 Joule Atau 3 Joule ya Atau maksimal 5 Joule Tapi ini bukan Drill Hammer atau Rotary Hammer Tapi ini adalah Jackhammer Kalau kita dengar Jackhammer Tidak ada kata-kata Drill Ataupun Rotary Hanya Jackhammer Atau Domulation Hammer Ini artinya Hanya bisa satu fungsi Namun Satu fungsi ini Biasanya Kekuatannya ini besar Ya itu berbeda Jadi satu fungsi Kekuatannya besar Bisa 15 Joule Atau lebih Bisa 30 Bisa 40 Joule Baik Saat kita akan membeli Ini kita akan mendapatkan Satu kotak Dari apa Seng ya Dari Seng Kemudian di dalamnya Ada Dikasih Gabus Ya Kemudian Ada Buku panduannya Dikasih garansi Ini garansinya Satu tahun Ya Ganasinya satu tahun Kemudian Akan mendapatkan Buku panduan Ya Buku panduan Oh ya Ini harganya Saya beli kemarin Satu juta Tiga ratus Lima puluh Ribu Ya Ini masih Harga lama Karena masih stok lama Saya beli Masih beruntung Saya lihat di Toko-toko online Ini sudah Satu juta Tujuh ratus Lima puluh Dan orang toko Itu juga bilang Harganya sudah naik Satu juta Tujuh ratus Lima puluh Ibu Ya Kemudian Kita buka Ini buku panduannya Bitek Ya Mereknya Jackhammer Serinya HBM HBM 50 HLX Strip HL Demolation Hammer Jadi Demolation Hammer Dengan Jackhammer Itu hampir sama Bisa dikatakan Sama ya Mesin bobok Jadi hanya satu fungsi Jadi hanya satu fungsi Tapi satu fungsi Ini demolation Hammer Atau jackhammer Ini biasanya kekuatannya besar Kita lihat Di sini ya 220 voltase 50 hertz Untuk wattnya Power inputnya 1050 watt Ya Kemudian Rata-rata Putarannya Yaitu 3100 Putaran per menit Ya Ini Impact Energi Jadi untuk Memilih Jackhammer Ini Yang perlu kita ketahui Adalah Impact Energinya Yaitu kekuatan Hentakan Jadi Kecepatan dengan Hentakan itu Berbeda Itu kecepatannya 3100 Putaran Pukulan 3100 Pukulan Per menit Ya Tapi untuk Kekuatannya Ini yang penting Yaitu 15 Joule Ya Jadi Untuk memilih Kita lihat Untuk hammer Mesin hammer Kita lihat Kekuatan impact Impact Energinya Itu Berapa Di sini 15 Joule Ya Nah saya katakan tadi Untuk drill Hammer Ataupun Rotary Hammer Ini biasanya Di bawah 5 Joule Jauh ya Kekuatannya 5 Joule Mungkin untuk Beton-beton Biasa Mungkin Bisa Tapi Untuk cor Yang padat Yang keras Mungkin Agak sulit Ya Kalau Mungkin Bisa juga Tapi mungkin Tidak akan lama Kekuatannya Tapi kalau kita Untuk cor Yang keras Bisa Membeli jackhammer Saja Yang minimal Kekuatan 15 Joule Atau Di atas 10 Joule Ini kita lanjut Ke Ini Untuk Ciselnya Untuk Ini Pahatnya Itu 17 Millimeter Ya 17 Millimeter Ya Ini Kemudian Ada Namanya Beratnya 7,2 7,2 Kilogram Sekitar itu Tapi Mari saya Timbang Sekitar 6,8 Plus Dengan Dengan Pahat Nanti kita Tes Ya Untuk Untuk Realnya Untuk Real Beratnya Ya Saya Angkat Ini Artinya Ini Barangnya Merknya Bitex Lumayan Berat Ya Lumayan Berat Di samping Ada Apa Tulisannya Disitu Lihat Tulisannya Jenisnya HBM 50 HEX 220 15 Joule 5 Ampere 3100 Putaran Permanit Ya 1050 Watt Ya Ini Rumah Yang Berat Kokoh Gagangnya Dari Plastik Ya Ini Tempat Tekannya Ada Penguncinya Disini Ya Penguncinya Disini Puncinya Disini Puncinya Ya Kemudian Satu Gua Ini Satu Gua Pahat Ya Pahat Ini Minyak Gemuk Jadi Sebelum Pakai Minyak Gemuk Ini Bisa Bisa Juga Di Oleskan Disini Ya Kemudian Masukkan Ya Yang Ada Kucinya Kucinya Dalam Untuk Membuka Ini Ya Membuka Ini Isi 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 Oli Oli Gemuk Ya Minyak Gemuk Dan Kita Coba Masukkan Disini Caranya Ini Tekan Dulu Tekan Ke belakang Dan Masukkan Jadi Setelah Masukkan Pastikan Ini Bergerak Untuk Menggunakannya Jadi Ini Akan Begitu Cara Bergerak Ya Kemudian Kita Timbang Kita Lihat 6,60 Ya Kita Angkat Lagi Ini Ini Plus Dengan Pahat Ya Mata Pahat Ya Jadi Timbang Harinya 6,60 Pasti 6, nya Mesela 6,60 7,60 9,16 5, oats 7,70 9,30 6,60 9,20 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati